Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengawancarai salah satu tokoh yang dikenal di bidangnya, yaitu bidang cuaca atau perubahan iklim. Nah, kebetulan tokoh ini adalah salah satu senior rekan kerja saya di unit kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca di BPPT. Beliau adalah profesor meteorologi dan klimatologi di BPPT. Untuk backgroundnya sendiri, beliau meraih gelar doktoral programnya di Max Planck Institute for Meteorologi. Ya, PPPT sejak tahun 2020, Pak. Ya, sudah katanya sudah 61 negara ya, Pak, pernah dikunjungi. Ya, ya. Berkait jurnalnya juga, apa namanya, prestasi di bidang, untuk di bidang scientific journal editor dan replay-nya juga sangat banyak. Dan juga publikasinya juga cukup banyak, Pak. Kok bisa sih, Pak, jalan-jalan ke 61 negara sebagai statusnya itu sebagai PNS ya, Pak? Sebelum itu mungkin saya ingin bertanya terkait bidang meteorologi ini, Pak. Mungkin banyak orang yang masih belum mengerti, Pak, terkait bidang yang Bapak geluti ini, itu seperti apa, Pak? Karena kalau saya pribadi sendiri, kalau misalnya ada orang yang menanyakan backgroundnya apa, meteorologi, mungkin orang-orang akan banyak yang beranggapan, oh itu ilmu tentang meteor, atau itu ilmu tentang apa ya, gitu. Mungkin PNS bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait bidang ilmu yang Bapak telungi pada saat ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ima. Nah, jadi saya ini ibaratnya kecemplung masuk ke jurusan ini, karena dulu saya diterima di BPT-nya bagian hujan buatan. Jadi mulai S2, S3 itu saya menyusuaikan sama permintaan dapur. Jadi S2 saya itu belajar masalah radar cuaca, itu masalah radar cuaca jadi di Jepang. Nah, itu adalah ilmu meteorologi. Jadi meteorologi itu sebenarnya adalah ilmu cuaca. Nah, kalau cuaca itu ada sesaat, nah kalau sesaat itu di jembreng panjang sampai 10 tahun, ada 5 tahun, 15 tahun, sampai 30 tahun, atau satu abad, nah itu menjadi ilmunya ilmu klimatologi. Jadi itulah meteorologi dan klimatologi. Jadi sebenarnya Mbak S3 dan jadi saya tidak tahu waktu saya belajar S3 dulu, saya juga tidak tahu ilmu apa, hanya mengikuti arus saja. Karena pulang ke Indonesia, oh ilmu ini orang mesali, nah itulah. Jadi emang saya pikir emang orang meteorologi itu harus pergi ke negara-negara lain memang wajib. Karena kita bicara masalah udara, dan udara itu kan yang kita hirup hari ini mungkin bulan depan dia ada di Singapura, mungkin bulan berikutnya ada di India dan sebagainya. Nah, jadi bertukar, jadi kita enggak tahu. Nah, itulah kita harus memahami. Karena saya sendiri setiap kali kedatang ke suatu negara itu, yang saya pelajari itu bertambah, jadi ada yang, ada ilmu baru dan sebagainya. Jadi masalah yang dihadapi orang lokal itu akan bertambah terus gitu. Jadi gitu aja Mbak, kira-kira. Terus terkait, sering kita lihat tadi, publikasi Pak Espin itu cukup banyak, cukup wah gitu. Jadi baik paper nasional maupun paper internasional. Kami-kami yang muda ini, gimana Pak Sepaya bersemangat untuk menulis paper gitu Pak? Saya sudah berkali-kali bicara masalah ini. Jadi sebenarnya menulis paper itu ada passion saya. Karena memang semua manusia itu, kita kan menuju kematian. Tetapi kalau kita menuju kematian, apa yang kita tinggalkan? Karena saya waktu S3, saya mempelajari referensi saya yang paling tua itu tahun 1922. Apa namanya, orang Belanda itu namanya masalah angin darat-angin laut. Jadi, dan tentu saja saya tidak kenal dia, tidak pernah berjumpa sama dia, dan dia tidak siapa-siapa saya. Tetapi saya memakai referensi dia yang kira-kira sekarang sudah satu abad yang lalu, 1922 itu kan sekitar satu abad yang lalu. Artinya dia prestasi atau jasanya itu terus dipakai. Jadi, jadi saya merasa ini suatu apa, bagi saya suatu anugerah bagi dia. Meskipun orangnya sudah tidak ada dan dia tidak mengenalnya, dan dia terus dipakai, dikenal. Jadi, seperti agama kita mengatakan bahwa salah satu yang kita tinggalkan adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah, ilmu bermanfaat itu adalah hasil tulisan kita. Makanya saya juga tertarik kayak menjadi passion saya bahwa itulah yang kita harapkan kita tinggalkan. Jadi, memang saya tidak menulis, sebenarnya tulisan saya tidak banyak. Karena saya waktu sekitar tahun 2000 berapa itu ada orang yang sering bekerja sama BPT, orang Jepang namanya Purya Manaka. Dia bilang, kamu itu jangan menulis semua, kamu tidak akan bisa katanya. Saya sarankan ada 22 paper di Skopos. Ya, yang saya tulis sendiri itu hanya 8. Nah, itulah. Jadi, sebenarnya dia bilang itu yang penting kolaborasi, kolaborasi dengan kawan-kawan ini partner. Dan itulah yang saya harapkan untuk Mbak Ima dan yang lain-lain itu, diharapkan untuk terus berkolaborasi. Karena kita kalau sendiri maju itu tidak sanggup. Tapi kalau kita bisa kita lakukan. Jadi, kolaborasi lah terus. Nah, itu kata-kata itu saya ingat terus Profesor Jepang ini dan sampai sekarang dia tetap menjadi kawan saya. Ya, dan ada kemarin ini mengotak saya karena dia yang lagi nulis di jurnal dan mengintas saya untuk menjadi reviewer-nya. Dan reviewer itu, paper itu menarik sekali karena masalah hujan di Sumatera tahun 1870 hingga 1907. Jadi, itu abad penjajian Belanda. Dia dapat data ternyata dan itu sangat menarik. Jadi, itulah. Karena kita berdalam usaha itu, kita bisa berteman sama siapa. Saya juga banyak bertemu sama orang berteman karena mereka membaca tulisan saya dan saya membaca tulisan dia. Jadi, itulah dalam usaha itu sangat objektif sekali. Jadi, saya itu juga beberapa kali ke Beijing dan sebagainya itu, saya sampai pada satu kesimpulan, ini orang-orang itu ngapain undang saya, ngapain ngasih tiket saya. Dan ternyata bisa itu. Saya diundang satu negara, diundang lagi ke negara lain, diundang lagi ke negara lain. Ini orang itu dalam saintifik itu mereka menghormati kita karena prestasi kita di undang sain. Dan ujungnya adalah kita diundang ke pertemuan mereka, dibiayain, dikasih tiket, dikasih hotel dan sebagainya. Jadi, itulah yang kita bisa dapatkan. Jadi, ini salah satu Mbak Iman dan sebagainya. Ini tema hari ini adalah bagaimana kita bisa jalan-jalan meskipun kita sebagai PNS. Itulah yang bisa saya gambarkan. Terima kasih, Mbak. Benar Pak. Untuk yang menarik nih, Pak, kan PNS yang sejauh itu, yang dulu sebelum saya PNS itu pikirannya kalau PNS itu jago kandang, Pak. Jadi, cuma berkuta dalam negeri. Nah, Pak Espin ini membuka mata untuk PNS-PNS lain bahwa PNS itu nggak cuma jago kandang. Tapi bisa dari PPP-perti tersebut, dari karya tulis yang Pak Espin hasilkan, Pak Espin bisa menjelajah ke luar negeri gitu, Pak. Makan ke 60 negara. Dikasih bocoran, Pak, selain dari PPP-perti tersebut, dalam rangka apa Pak Espin pergi ke luar negeri gitu, Pak? Dan itu gratis atau di PNS sendiri, Pak? Ya, saya selama ini gratis, kecuali ada kemarin Johor baru itu. Saya nyerah juga akhirnya hotel yang saya bayarin. Tapi tiketnya masih dari dia. Jadi, sebenarnya semuanya itu hampir gratis. Saya pertama kali sekolah kan dulu juga, pertama kali keluar negeri, pertama kali nginjak Amerika dan negara kedua saya, negara pertama dua negeri adalah Amerika Serikat sebelum ke Kanada. Jadi, ya itu tadi saya setelah pulang ke Indonesia dari S3, terus saya berapa kali diundang untuk memberi ceramah saintifik. Waktu itu Cina hampir setiap tahun mengundang saya, dan saya ketemu teman orang Malaysia dan dia mengundang saya, dan saya berteman sama orang Taiwan. Saya di Taiwan juga pernah tinggal satu setengah bulan gitu, waktu ada gempa, tahun berapa ya, tahun 2005 apa 2006. Nah itu, jadi saya lalu-lalu berpikir bahwa, ya kenapa tidak? Saya kan orang yang suka jalan-jalan, saya menikmati hidup aja lah. Jadi, emang yang kita jual itu emang hanya nama-nama dan kita bukan menjual tiket, bukan hanya jual nama. Saya pernah juga ke Hawaii, Hawaii itu di Vietnam dan tanggal tahun baru, pas tahun baru saya di Taiwan, itu kalau nggak salah. Saya ingin hidup semalam karena itu, dan kenapa dia milih pas tahun baru? Karena tahun baru itu adalah hari di mana tiket-tiket sudah nggak laku, jadi saya belajar gitu juga. Jadi, tiket laku juga sudah tahun baru. Jadi, saya melewati tahun baru pada Taiwan ke Hawaii, dan ternyata Taiwan ke Hawaii itu berganti tanggal. Jadi, tanggalnya mundur lagi. Saya tanggalnya mundur lagi dan sampai di sana tanggal 1 malam, 1 Januari malam. Nah, itu banyak perjalanan-perjalan gitu. Jadi, saya berpikir bahwa sebenarnya orang-orang, kenapa dia membayar saya dan sebagainya gitu. Kadang juga saya memanfaatkan satu kegiatan untuk dibayarin untuk kegiatan lainnya. Dan sebenarnya kalau jadi PNS itu, sebenarnya kita mempunyai keuntungan. Kenapa? Karena kita memegang paspor biru. Nah, paspor biru itu sangat luar biasa. Kalau bisa saya bicarakan di sini, kita mempunyai kekebalan setelah diplomatis. Benar gitu. Jadi, kesempatan kita untuk keluar negeri itu lebih banyak negara yang bisa pakai paspor biru. Saya juga terakhir pernah ke Rusia dan ke Mongolia itu paspor biru langsung masuk saja. Jadi, karena saya berbekal paspor biru, saya bisa beberapa negara itu tidak perlu visa. Jadi, itulah keuntungan jadi PNS sebenarnya. Jadi, kalau saya nanti Mbak Imani akan sekolah di Inggris, biasanya ambil saja, Pak, namanya visa Sengen sekalian. Itu dengan visa Sengen bisa berbagian negara. Tapi tanpa visa Sengen itu, sebenarnya ada negara-negara yang bisa dimasuki dari Inggris itu. Contohnya, saya pernah dulu pergi ke Monaco. Monaco itu kalau dia pakai visa, pakai Perancis. Perancis karena ada kota Nice sebelahnya. Lalu saya pulangnya dari kota Nice itu, saya mampir dulu ke Austria. Saya belum pernah ke Wina, jadi saya ke Wina dulu. Lalu saya pergi ke Belgia dan Belanda, lalu terbang ke Jakarta. Coba bayangin dari Jakarta pergi ke Perancis, ke Portanis, Monaco dan sebagainya. Lalu pulangnya dengan beberapa kota itu ada 5-6 kota, jadi ada 5-6 negara. Itu semuanya bisa dimasuki karena saya pakai paspor biru. Nah itu luar biasa. Iya Pak, sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi itu bisa kita lakukan sebagai PNS kita bisa lakukan itu. Dan saya juga coba kemarin ke negara Amerika Latin, Kolombia, Ecuador dan juga Brazil. Hampir semua Amerika Latin itu semuanya bebas visa untuk orang Indonesia yang pakai paspor biru PNS. Jadi emang luar biasa sekali gitu. Jadi kita nggak perlu visa dan sebenarnya kalau ide saya adalah kalau kita ditugaskan sebagai PNS suatu negara, sebaiknya kita pergi ke negara lain di mana kita juga mendapatkan bebas visa. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan itu. Saya pernah juga ke negara Swiss. Lalu saya pergi ke suatu negara kecil di perbatasan antara Swiss dan Austria. Nekreta, saya pergi Nekreta. Itu negara namanya Liechtenstein. Saya nggak tahu bahasanya Pak, Liechtenstein. Itu negara kecil sekali. Saya kunjungi itu dan sore kita pulang. Jadi hanya simple saja gitu. Kita bisa ke berbagai negara. Makanya saya bisa menceritakan ini dan kalau negara-negara yang biasa seperti misalnya Irland atau Indonesia itu perlu visa. Terutama Amerika juga. Itu berat banget visanya. Tetapi banyak negara yang kita bebas visa dan sekali lagi karena saya menjual tulisan-tulisan saya. Nah yang sebenarnya kontributor terbesar dalam redaktor negara yang saya kunjungi itu, 33 negara merupakan negara-negara yang karena saya tugas di IPCC. Jadi saya tadi sebutkan bahwa saya tugas di IPCC tahun 2005, 2015 sampai sekarang itu. Jadi masih saya 2 tahun. Nah itu saya mencatat bahwa ada 3.3 negara yang saya kunjungi karena tugas IPCC itu. Saya nggak tahu walau-walau entah berapa negara lagi, tapi bagi saya ini adalah kemungkinan yang sebenarnya PNS bisa jual dan menjual berdasarkan prestasi dengan kolaborasi tadi. Terima kasih Mbak. Tadi Pak Yusin menyebutkan tentang IPCC mungkin untuk agar teman-teman tahu IPCC itu apa Pak? Jadi IPCC itu adalah Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi sebenarnya yang mengurus climate change itu ada berapa institusi. yang pertama itu adalah IPCC yang meletakkan basis atau fondasi masalah sains dari perubahan iklim. Jadi sainsnya itu kita meletakkan karena itu kita mengkompilasi dari atau melakukan kajian dari berbagai hasil riset. Jadi sebenarnya tadinya saya pikir itu bagi kami orang BPT tidak masalah karena kita sebenarnya lembaga pengkajian BPT. tapi sampai di IPCC itu karena mereka sangat-sangat ketat sekali melakukan perubahan ini jadi banyak namanya protokol yang harus disesuaikan bagaimana menulis kajian dan sebagainya yang sebenarnya. Padahal saya dari kantor lembaga pengkajian juga BPT. Jadi IPCC pernah dapat hadiah Nobel dan juga menjadi penggerak utama dari Diplomasi. Diplomasi perubahan iklim. Jadi kalau tadi IPCC adalah sains perubahan iklim. Sebenarnya ada lembaga PBB lainnya yang masalah policy perubahan iklim. Namanya itu UNF Triple Nation Framework Convention on Climate Change. Nah ini mereka bersidang tiap tahun itu sebenarnya kita memberi bahan pada mereka. Jadi banyak sekali orang IPCC yang tiap tahun bertugas di UNF Triple C, mereka memberi bantuan secara aman dan sebagainya. Jadi ini adalah saya sendiri merupakan orang Indonesia kedua yang berada di IPCC. sebelumnya adalah Profesor IPB atau KLH namanya Profesor Sutami Harja. Itu yang orang pertama orang Indonesia yang ada di IPCC. Dia sempat bertugas dua periode. Kalau saya ini kan baru satu periode. Dari tahun 2015 sampai rencananya 2022 itu rencananya adalah satu periode. Saya ingat tahu apakah saya berniat untuk periode kedua dan sebagainya. Tapi bagi saya sudah merasa cukup dengan satu periode ini selama tujuh tahun. Jadi banyak sekali yang saya pelajari dan ternyata IPCC juga memboost, mengangkat prestasi saintifik saya karena salah satu paper yang terbanyak yang di sekarang itu dalam Skopus atau Google Scholar itu saya adalah nomor satunya adalah tulisan IPCC. Jadi IPCC yang tulisan dari 14 orang itu memberikan kontribusi Skopus atau Google Scholar paling banyak. Jadi ini adalah dunia yang sebenarnya saya tawarkan pada Ima juga karena Ima orang meteorologi. Jadi menurut saya meteorologi itu adalah ilmu yang terbuka karena kita belajar mengenai udara. udara itu terbuka dan kita nggak tahu bulan depan itu udara itu milik siapa dan sebagainya. Tetapi yang jelas sekarang udara di rumah itu berubah karena indahku oleh sebagian perubahan iklim. Dan perubahan itulah yang sebenarnya akan mengubah wajah dunia saat ini dan kemas-masa yang akan datang. Inspiratif sekali Pak karena membuat kita semangat untuk menulis tidak hanya manfaat di dunia tapi juga tulisan itu akan menjadi manfaat mungkin nanti setelah kita sudah tidak ada di dunia ini lagi ya Pak ya. Bagi penutup untuk ngasih gambaran secara umum karena Pak Edwin juga kalau saya lihat di CV itu sudah menjadi pembimbing di serjana, master maupun sampai doktoral. Bahkan saya masih ingat ternyata saya juga mencantumkan nama Pak Edwin di skripsi saya waktu itu terkait pola hujan di Indonesia. Jadi saya baru oh Pak Edwin itu ingin gitu setelah saya masuk BPP. Mungkin Pak Edwin bisa kasih tips kepada teman-teman agar bisa berkarir sebagai PNS yang bisa pergi gitu bisa sampai ke dunia internasional gitu Pak. Ya itu untuk Mbak Ima dan teman-temannya. Jadi kita harus menjadi profesional dalam bidang kita masing-masing. Nah khususnya untuk meteorologi saya sendiri juga saya bilang dari awal saya tuh keceplung gitu. Jadi saya tadi tidak menyangka bahwa profesi ini akan harus bicara global. Kita mengenal istilah itu act locally but think globally. Jadi itulah sebenarnya yang dalam prinsip dasar perubahan iklim, climate change. Jadi kita harus bertindak secara lokal jadi kebutuhan lokal atau apa adaptasi atau mitigasi perubahan iklim. Tetapi kita harus berpikir secara global, berpikir global tapi bertindak secara lokal. Nah itu bisa sebenarnya untuk semua ilmu dan sebagainya kita harus bicara masalah profesional dalam bidang kita masing-masing. Jadi entah apa juga kita enggak tahu masa depan kita dan seperti yang saya alami juga sebenarnya ya mungkin atas bakat rahmat Allah juga saya banyak dikasih sempatan untuk janjian ini. Saya pernah juga dulu sebelum kembali ke BPT ke hujan buatan pernah diundang juga ke Turki itu. Ke Turki masalah konferensi katanya konferensi Dewan Kamanan PBB. Saya suruh bicara masalah perubahan iklim, bukan perubahan iklim, masalah modifikasi cuaca. Jadi modifikasi cuaca itu sekarang itu tidak boleh untuk kepentingan militer atau kepentingan macam-macam. Karena itu sangat berbahaya. Nah jadi menurut saya itu kita sebaiknya menjadi profesional di bidang kita masing-masing. Jadi waktu saya pulang S3 itu saya dihadapkan Indonesia sedang mendapat tuduhan menjadi emitter nomor tiga di dunia. Tuduhan itu tidak main-main jadi saya berusaha untuk menepis tuduhan itu. Dan saat ini juga kita sedang mendapat tuduhan juga jadi ekspor dari kelapa sawit kita dilarang di Eropa. Nah itu saya pelajari ternyata mereka hanya marah karena kita membakar hutan. Jadi kata dia ya nggak apa-apa Indonesia ekspor atau polusi kelapa sawit. Tapi jangan membakar hutan. Itu membakar hutan hubungannya dengan iklim dan cuaca. Hubungannya karena kebakaran hutan dan asapnya polusi kemana-mana. Dan saya sendiri sekarang sudah, sekarang ini sudah 11 kali membantu pemerintah dalam sidang kebakaran hutan. Jadi jadilah profesional dalam bidang kita masing-masing. Tapi kalau saya boleh pesan tadi yang dunia internasional tadi, kalau kita ikutin dunia internasional kita merasa kita adalah kayak lonely apa sendirian gitu. Karena memang pemerintah kita belum pada kapasitas untuk membantu kita yang bertugas di dunia internasional. Saya sendiri dari BMKG, dari BPT, dari KLH dan sebagainya. Mereka membantu saya untuk mendapat tempat di IPCC ini. Tapi setelah itu ya kita jalan sendiri. Tidak ada yang membantu kita. Jadi itu memang harus kita siap dan hadapi bersama. Dan saya rasa enggak apa-apa lah. Karena kita, tadi kalau kita berjalan itu naik pesawat lalu antara airport dan airport. Menjadi tugas dan sebagainya lalu pulang ke negara-negara masing-masing. Itu kayak kita lonely, lonely guide. Tapi memang itu risiko yang kita hadapi. Kita mendapat teman baru dan sebagainya. Saya pernah juga apa, pernah juga dulu tugas ke Eropa ya. Pulang ke Eropa, seminggu pulang ke Indonesia. Dua minggu kemudian saya berangkat lagi ke mana? Pulang ke sana Bangkok ke mana? Iya kan? Lalu pulang ke Indonesia. Dua minggu kemudian saya pergi ke Fiji. Coba bayangkan ya. Jadi saya tuh di aslinya Indonesia. Itu adalah waktunya Greenwich tambah 7 jam waktu Jakarta-Bangkok. Lalu saya pindah ke Eropa itu artinya saya jam tidur saya bergeser 5 jam. Iya kan? Bergeser 5 jam lebih. Lalu saya biasanya itu pulang tuh jet lag. Saya tuh ambil itu tugas di lupa. Saya tuh Bangkok atau Vietnam saya lupa. Nah itu kan mungkin nggak masalah. Tapi dua minggu kemudian lagi saya pergi lagi berganti lagi jam tidur saya waktu Fiji. Itu udah tambah berapa jam gitu. Jadi itulah kenyataan yang harus saya hadapi dan yang saya terima. Jadi kadang-kadang saya juga pergi ke negara Amerika Latin di mana jamnya tuh 12 jam atau 10 jam perbedaan dengan Jakarta. Kadang kita nggak bisa bercerita begitu tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan saya waktu di Mesiko atau Brazil itu biasanya malam berganti siang, siang jadi malam. Ya tentu saja barang kita akan mengalami perubahan. Nah apalagi sekarang dengan Covid ini kita mengadakan pertemuan. Pertemuan tuh dari negara seluruh dunia tapi kita harus mengerti bahwa mereka ada yang waktu atau kalau kita pertemuan malam ada yang waktunya pagi atau siang atau dini hari. Nah itulah masalah-masalah yang kadang kita tidak pikirkan tapi harus kita hadapi. Jadi saya pikir ada waktu excitednya gitu, waktu kita senang-senang. Tapi ada masalah-masalah yang harus kita hadapi dengan. Belum lagi apa masalah seperti contohnya saya sudah beberapa kali pernah juga pesawat delay dan saya tidak berangkat karena di negara orang. Saya juga pernah pulang dari Selandia Baru, tiket saya kayaknya nggak bisa dikeluarkan. Jadi saya harus bayar tiket dari Selandia Baru ke Australia. Jadi ada masalah-masalah di jalan yang kadang tidak perlu kita perhatikan. Dan pernah juga saya kopar saya hilang di Marrakesh di Maroko. Ternyata sebenarnya menurut saya sih tidak hilang. Tapi selebihnya insya Allah saya nggak pernah. Karena kita bertawakal menyerahkan diri kepada Allah. Menurut saya adalah di mana kita berdiri disitulah langit dijunjung. Ini pepatah orang tua kita. Jadi kita harus merasa bahwa kita dalam perjalanan itu adalah seorang minoritas. Lonigai. Tapi selamanya tidak akan lonigai. Karena saya juga pernah dulu apa. Saya punya meeting di Cina lalu di Guangzhou. Pesawatnya ditunda. Jadi saya harus menginap semalam di sana. Nah kebetulan ternyata ada orang Indonesia di sana. Kebetulan adalah teman dekat dari staff saya. Jadi saya juga diajak ke-keliling sama teman tersebut mengelilingi Guangzhou. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang kadang tidak bisa kita tidak duga dan sebagainya. Jadi bagi saya namanya hidup ini kita tidak ada yang pasti. Tapi kita minta kepastian kita dalam minta pada Allah kita supaya dibimbing dalam jalan. Dikasih kemudahan dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi mungkin itu saja Mbak Imah. Jadi jangan khawatir. Kalau jadi saintis jadilah yang profesional dan kita akan ditunjukkan jalan sebaik-baik mungkin. Makasih Mbak. Iya Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhirnya semoga sharing yang Bapak berikan pada kami itu bermanfaat Pak. Semoga ada manfaat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.